Oke so what's up guys kembali di channel Classic Blue dan welcome to my CBTV Oke di CBTV kita kali ini kita bakalan membuat top 5 list ya guys ya Yang dimana saya akan membuat 5 daftar list gitu Video-video udah top 5 daftar list gitu Dan saya akan kali ini kita akan men-top 5 list kan asik lah bahasanya Kita akan mereview 5 tempat terangker di Bali ya guys ya Oke jadi bagi kalian yang suka dengan video-video horror atau top 5 list kayak gini bisa kalian like dulu video ini ya guys ya Oke dan bagi kalian yang takut ya guys ya saya tidak menyarankan kalian untuk lanjut menonton ya guys ya Bagi kalian yang memberani silahkan lanjut tonton ya guys ya Saya juga sebagai orang yang tinggal di Bali penasaran juga nih ya guys ya 5 tempat yang terangker di Bali ya guys ya Oke kita langsung aja Nah yang pertama itu ada Taman Festival guys Taman Festival oke Jadi disini keterangannya adalah sebuah tempat hiburan terbesar yang ada di daerah Sanur Namun tanpa diketahui pasti penyebabnya Taman Festival yang cukup mega ini ditinggalkan begitu saja Sejak lebih dari 14 tahun yang lalu Oh jadi Taman Festival ini ditinggalkan begitu saja tanpa tahu apa sebabnya ya guys ya Oke ini pocongnya gila ini Taman Festival ini sering dijadikan tempat persinggahan para siluman buaya Wow Selain itu banyak warga sekitar yang mengaku jika tempat yang satu ini sering terjadi penampakan Waduh Terutama penampakan wanita berambut panjang yang sering terjadi di sudut ruang teater Maka tak heran jika bulu kuduk anda akan merinding saat mendatangi tempat yang satu ini Oke ini saya nge-recordnya dirumah sendirian Siap oke Wih dah mulai-mulai merinding nih saya guys Oke saya bakal bahas juga tentang Moktaman Festival ini Jadi waktu itu saya pas SMA Anjir merinding anjir sumpah-sumpah Sumpah merinding guys Jadi pas waktu saya SMA itu guys Pas saya SMA itu saya pas akhir kelas 12 ya guys ya Kelas 12 itu kelas 3 SMA Jadi pas akhir-akhir udah mau tamat itu saya membuat foto ya Foto kenangan bersama teman-teman saya itu Jadi fotonya itu bertemakan tentang serigala terakhir ya guys ya Kan ada filmnya itu ya serigala terakhir Dan mengambil lokasi di Taman Festival ini ya guys ya Saya tempat mendatanginya Dan memang tempatnya ini angker-angker ya guys ya Nah ini tempatnya guys Nah ini saya dah cari gambarnya di Google ini banyak nih guys Saya bener-bener saya merasakan atmosfer yang berbeda ya Di tempat ini guys Ini menurut pengalaman saya pribadi Nah disini kayaknya nih Di tempat ini saya foto bersama gitu ya Sama teman-teman saya nih di tanggalnya ini Foto bersama ya guys ya Wih di luar biasa guys Ini tampak luarnya guys ya Sebelum kalian masuk ke Taman Festivalnya Ini tampak luarnya kayak gini guys Ini kayak gini guys tampak luarnya Saya waktu ini sempat Saya kebetulan waktu ini panitianya Dan saya membawa meja kesini guys Saya repot banget Dan sini saya parkir motor disini guys Wih di saya ingat banget guys Jadi nostalgia guys Nah disini juga saya berfoto sama teman-teman saya Ini baru pembukaannya nih guys Sebelum kalian masuk ini juga ada pembukaannya nih Kayak gini guys Gedung-gedungnya nih kayak gini Nah jadi lokasinya tuh emang Memang benar-benar serem guys Apalagi yang ini nih guys Jadi banyak Tapi banyak juga yang Disini yang ngambil Spot-spot untuk foto ya guys ya Karena tempatnya sih emang bagus Spot foto ya Keren ini guys Dan Emang Ini saya juga pernah foto disini Sama teman-teman saya guys Bercanda-canda Ria disini cuy Bayangkan Ini tempat angker Jadikan tempat bercanda cuy Oke kita lanjut ya Ke tempat yang kedua ya guys ya WD Penuh Penuh kenangan banget ini tempat ya guys ya Tempatnya terserem Jadi Kenangan indah juga ya guys ya Saya mengambil foto kenangan Masa SMA saya disini guys Oke Yang kedua adalah Bounty Beach Club Bungalau Oke saya gak begitu tahu tentang ini Biar saya bacain aja ya guys ya Semua orang yang melewati Atau masuk ke dalam bangunan ini Pasti bulu kuduknya akan merinding Berbagai infrastruktur Bounty Club Bungalau ini mulai terlihat kusam Berlumut Dan nyaris Roboh Waduh Seakan menambah kesan angker Namun bukan karena itu Justru cerita di balik Terbengkalai bangunan ini Menjadikan salah satu tempat terangker di Bali Oke Jadi ini Bounty Beach Club Ini kayaknya Ini kayak tempat-tempat clubbing ya Menurut saya ya guys ya Ini dia Bounty Beach Clubnya Kayak gini ya guys ya Gambar-gambarnya saya ambil di Google Nah ini kayak gini ya Informasinya ya Jadi tempatnya kayaknya Saya curiga sih Ini kayak tempat club gitu ya Atau ini tempat makan ya Tempat mewah Oh ini wisata kita mani ya guys ya Di kita mani Oke Saya gak begitu tahu tentang Ini ya guys ya Tapi saya baru tahu ini Termasuk dalam Daftar 5 tempat rangker Di Bali ya guys ya Bounty Beach Club ini Disini terdapat Kuil bawah laut Oke ini lagi sekali Saya tidak tahu tentang ini ya guys ya Dan saya baru tahu Kuil bawah laut ini Termasuk dalam 5 tempat terangker Di Bali ya guys ya Jika Anda ingin bertemu Dengan hantu di bawah laut Mungkin Anda harus pergi Ke kuil bawah laut Yang satu ini Waduh Tagline-nya aja Sudah kayak gini Anjir Oke saya udah cari Di Google juga Tempatnya Jadi kayak gini guys ya Ini memang bener-bener kuil Hanya saja Itu tuh Kayak Pura gitu loh guys Nah kayak ini Pura bawah laut Pemutaran Bali Oke ini Kayak ini memang bener-bener pura Ini guys Kayak ini gak puranya nih loh guys Nah ini Kayak gak puranya gitu Dan ini Adanya di bawah laut Siap guys Ini kayak gini guys Tuh Wih dih Aduh Angker banget ya Anjir Padahal ini kayaknya Tempat para dewa ini ya Tapi Kenapa dibilang tempat angker Anjir Waduh Kita next aja ke nomor 4 guys Saya takut nih guys Oke nomor 4 Ada Bangkai pesawat Di selatan Kuta Oke Kuta memiliki pantai Begitu indah Ternyata juga memiliki Sebuah tempat angker Oke Ini dia tempat angkernya guys ya Bangkai pesawat kuta ini ya guys ya Ini juga sering dijadikan Spot-spot foto gitu guys Nah ini Banyak yang foto-foto disini guys Nah kayak orangnya ini guys Kayak orangnya ini ya Emang backgroundnya tuh emang Lebayang unik ya guys ya Karena ada pesawat disini Dan gak ada yang pernah mau Bersihin kapalnya ini ya guys ya Maksud saya pesawat ini guys Tetep dibiarkan kayak gitu guys Dan itu menjadi unik Dan jadi spot Untuk foto bagi Hunter ya Hunter foto ini ya Nah ini lagi guys Tuh kan Jadi tempat spot foto emang ini guys Tapi kalo misalnya ini malem-malem Biasanya ini angker ya guys ya Keliatan banget Ini kayak di game-game gitu ya Kayak game-game apa gitu ya Ada pesawat terlantar gitu ya Oke tuh kan Gak lihat sebanyak banget Yang jadikan ini spot foto ya guys ya Gak ngerti juga guys Saya sih belum pernah kesini ya guys ya Belum pernah dan Ya saya baru tau ini guys Ada Ini Daerah ini termasuk tempat angker guys Saya baru tau ya Dari informasi ini ya guys ya Oke Jadi kita sama-sama saling tau ya guys ya Oke kita langsung lanjut Yang paling terakhir Yang paling top Marco top ya guys ya Nomor 5 Hotel Hantu di Bedugul ya guys ya Hotel Hantu Bedugul ini Sebenarnya adalah sebuah hotel Dari proyek Tommy Soeharto Yang tak lain adalah Anak Presiden kedua Indonesia Oke ini jadi proyeknya Tommy Soeharto ya Anak keduanya Anak dari Presiden kedua kita ya guys ya Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto Nah ada data ini proyek anaknya ya guys ya Wih deh luar biasa Pembangunan hotel ini belum sepenuhnya selesai Namun tanpa sebab yang pasti Pembangunan hotel ini dibentikan Sejak 14 tahun yang lalu Pasca terjadinya serangan bom Bali Pada tahun 2002 silam Bangunan ini pun dibiarkan Terbulang kalah dan tak terurus Bangunan ini semakin bernuansa mistis Setelah banyaknya Ornamen hotel yang berbentuk naga Wow Oke Berbicara tentang hotel Hantu Bedugul ini ya guys ya Nah ini Jadi Saya sering banget ya Ngelewatin tempat ini ya guys ya Tapi belum pernah masuk ke dalam Kenapa belum? Ya Salah satu faktornya Yang takut ya guys ya Dan buat apa juga Saya kesini ya guys ya Saya juga bukan Youtuber yang Apa ya Mereview tempat-tempat angker ya guys ya Saya hanya bisa memberikan informasi ya guys ya Saya sering banget ini Ngelewatin ini ya Karena Saya tinggalnya di Denpasar Dan begitu saya pulang kampung Pulang kampung ke nenek dari ibu saya Itu tempatnya di Singaraja Buleleng Pasti ngelewatin ini guys Auto ngelewatin ini guys Auto ngelewatin tempat ini guys Tempat angker ini guys Nah ini Nah Ini tempat dekatnya seperti ini ya guys ya Nah Banyak juga yang datang Datangin hotelnya ini Untuk Untuk spot foto Dan dari youtuber Bali Juga udah ada Salah satu ya Yang udah Nge-review ini Beli Yudis Ardana Udah pernah Nge-review hotelnya ini ya guys ya Itu Bang Yudis itu Emang luar biasa Berani banget Beli Yudis itu guys Beli Yudis Ardana Sama youtuber Bali itu ya Beli Yudis Nah Jadi Memang Ketika saya ngelewatin Ini guys Hotelnya ini Memang nuansa-nuansa Mistisnya itu Emang udah terpancar Dari auranya ya Aura hotelnya ini ya guys ya Memang Mistis memang Saya setiap ngelewatin ini Saya pasti selalu Gini guys Apa tuh namanya Pasti saya selalu Ngerasa Ingin melihatnya Dan Saya merasa Serem banget Ini tempat cuy Gitu loh Saya di mobil Pasti ngeliatin itu guys Entah itu saya Lagi keadaan menyetir Atau lagi duduk Pasti saya lagi Pasti ngeliatin ini hotel guys Luar biasa Ini emang Angker banget ini guys Nah ini dia Tampaknya ini Ini Dikiniin bambu gitu doang guys Di pagerin bambu gitu doang guys Kalau kalian suka dengan video top 5 list Kayak gini Kalian bisa Klik like di bawah ya guys ya Di like Dan di Comment Kalau kalian suka Dan Misalnya lanjut Comment lanjut ya guys ya di bawah Oke mungkin Untuk CBTV top 5 list 5 tempat terangker di Bali Oke mungkin Segini lalu video kali ini Always creative guys Bye bye